Halo semuanya selamat datang lagi di channel aku teman-teman selamat datang lagi di channel Bangcara kali ini Bangcara akan berbagi cara ataupun tutorial menambah RAM pada laptop kalian guys ini sebenarnya menambah virtual RAM ya teman-teman baik teman-teman cara ini berguna untuk laptop kalian yang kentang yang punya RAM 1GB 2GB ataupun 4GB teman-teman ini berfungsi untuk meringankan kinerja laptop kalian ya guys agar laptop kita ini lebih ringan ya teman-teman lebih lebih smooth dan lebih lancar lah supaya nggak ngelak nggak terlalu ngelak teman-teman ini cara ini tanpa menggunakan RAM tambahan teman-teman tanpa kita harus membeli RAM baru tapi kita memanfaatkan harddisk ataupun SSD kita yang ada di laptop ataupun komputer kalian ya teman-teman caranya cukup simpel kita tanpa menggunakan aplikasi tambahan baik langsung saja kita masuk ke tutorialnya teman-teman pertama kita klik menu Windows ini Windows menu Windows sini ya teman-teman klik Windows kemudian kalian bisa ketikkan setting setting Oke ini teman setting biasanya ada di kita klik setting teman-teman kemudian kita ini klik sistem sudah nih diklik sistem kita Scroll ke bawah ya kita kita cari about ini tentang ada klik kemudian kita klik ini teman-teman yang advanced system setting ini klik ya advanced system setting ini teman-teman diklik kemudian di sini kita klik lagi tab yang ini advanced semuanya kita klik setting lagi yang ada bacaan ini performance ya teman-teman di setting kemudian kita klik advanced lagi di sini teman-teman ada bacaannya virtual memory atau viram di sini bisa kita menambah ramnya teman-teman kita klik change kita klik ceng ya kemudian di sini kita ah pilih dis mana yang kosong teman apa lokal di C e kalau kau disini kan aku pakai cf hati teman-teman ya ini sekalian menggunakan aja mana yang partisinya ataupun disknya yang masih banyak di sini kita bisa menambah ramnya ini kan posisi awalnya pasti ini centang guys ini kita uncek list uncek list baru-baru kita bisa mengaktifkan fitur ini teman-teman aku disini kan contohnya disini sudah menggunakan 858.000 MB disini aku menggunakan disk app teman-teman kanan sini masih masih banyak tersisa memori kuekis ya kalian kita klik custom size di sini dibuat sama teman-teman ini satuannya Mega megabyte temennya disini ini ini selesai maksimum saya sini kita disini kita 8000 MB ini sama dengan 8 kurang lebih 8 GB ya teman-teman ya sini kita klik di sini setelah kalian isi ini ini misal kalian mau 4GB kita kalian ketik 4000 atas bawah ini kalian ketik 4000 temannya kalau 8GB kalau nombor RAM virtual RAM nya 8GB kalian ketik 8000 ya teman-teman ya kemudian setelah kalian isi ininya kalian klik set ya klik set setelah klik set ini klik set ya ini diklik nih klik nih kemudian kalian klik oke teman-teman ya kalian close aja dikos lagi nih ini close juga teman-teman kemudian setelah kalian mesen ting-setting seperti yang aku tunjuk tadi kalian wajib restart laptop ataupun komputer kalian untuk merasakan efeknya itu teman-teman kalau nggak di restart itu ataupun nggak di restart itu nggak berjalan efeknya temannya setelah kalian restart itu nanti akan mulai berfungsi ya ini kalau udah bersihkan pengalaman aku ya sini dapat meringankan kinerja laptop lu teman contohnya kebuka ini nih laptop aku ini masih menggunakan harddisk logis tapi lumayan buka kita searching kita buka-buka ini cepat lebih sebelum klikasinya enggak terlalu apa enggak enggak terlalu lele teman Hai dibandingkan sebelum kita menambah sebelum kita ditambah dengan virtual RAM ini ini biasanya lama mau loading nih guys aku buka Mozilla ini karena aku masih menggunakan harddisk ya kemarin aku pakai SSD tapi rusak merek yuk tamarin guys Oke teman-teman mungkin kalau cara ini ataupun tutorial ini perempaan untuk kalian semua mohon bantu subscribe klik subscribe berarti saya guys like and share video ini temennya untuk video ataupun tutorial selanjutnya ataupun cara selanjutnya bisa kalian request di kolom komentar ya teman-teman see you next time bye-bye